Assalamualaikum, salam sehat bro saya ingin menambah kipas pada power supply serbaguna ini 8 ampere modulnya tapi akan saya menggunakan cara lain pertama saya menggunakan kipas 5 volt yang untuk smartphone ini harganya juga tidak sampai 10 ribu kadang aneh bila kita membeli kipasnya saja sudah mahal jadi saya beli ini saja dan USBnya sudah saya ganti dengan kabel jadi kalian lepas saja ini tidak ada bautnya kalian lepas kemudian cara berbeda yang kedua akan saya paralel kalian lihat ini ini modul 8 ampere automatic step up down jadi nanti ini akan saya paralel akan saya lem besi menggunakan NTC kalau bisa yang sama ini saya menggunakan NTC 20K spesifikasinya kemudian cara ketiga saya akan menggunakan step down tujuannya agar input berapapun bisa digunakan untuk kipas 5 volt karena ini fleksibel dan sekalian belajar saya menggunakan cara lain saja jadi tetap menggunakan transistor nanti kalian perhatikan step down nya ini pin 5 nya sudah saya potong saja dan saya angkat jadi tidak saya gunakan ini normalnya ke ground jadi kontrol suhunya saya ambil dari sini paham ya bro oke saya rakit dahulu oke pertama pertama kalian set dahulu outputnya di 5 volt seperti ini ini saya menggunakan input 12 volt ya sudah 5 volt baru kita pasang kipasnya kita coba sekalian oke setelah kalian pasang kipasnya seperti ini kita coba saja saya coba kalian perhatikan bagusnya ada lampunya jadi sebetulnya saya ingin membuat sekalian indikator bila suhunya sudah mulai naik paham ya bro kenapa saya menggunakan ini dan kenapa saya menggunakan modul ini ini hanya pilihan saja agar kalian tahu caranya bagaimana cara menggunakan mengontrol kipas dengan kemampuan sampai 3 ampere oke kalian lihat pin 5 nya masih tetap saya lepas jadi sebetulnya modul ini bila pin 5 dilepas masih bisa bekerja normal jadi dia akan off bila diberi VCC oke akan saya beri VCC kalian lihat sudah saya pasang resistor 100 kg ke VCC dari pin 5 LM2596 dan kabel jadi normalnya off kita coba saja ini negatif jangan sampai terbalik benar positif jadi normalnya off kalian lihat tidak bekerja agar ini bisa bekerja kita hubungkan ke ground kalian perhatikan kenapa tidak bisa ini oh catunya maafkan belum nyala sudah kalian perhatikan saya hubungkan ke ground ya bisa mantap oke untuk kontrolnya saya gambar saja dahulu agar tidak bingung oke sebelumnya kalian harus tahu dahulu NTC yang kalian gunakan spesifikasinya seperti ini ini kalau tidak salah 20 kg spesifikasinya kalian ukur saja ini bila mendekati 20 kg artinya 20 kg ya benar 20 kg kalian cari saja bila yang bila terukur mendekati 10 kg artinya 10 K spesifikasinya ini 20 kg oke kita coba saja paralel 15 jadi ini kira-kira untuk suhu 30 derajat yang barusan kita ukur anggap saja 16 kg ohm saya lihat dahulu spesifikasinya oke setelah saya lihat spesifikasinya untuk 50 derajat kira-kira 7 kilo ohm kemudian kalian paralel saja saya paralel kalian perhatikan caranya kalian lihat seperti resistor pada umumnya bila diparalel nilainya separuhnya jadi 7,8 dari 16 kita bulatkan saja 8 kg paham ya bro oke saya paralel perhitungannya bila diparalel 16 paralel 16 dapatnya 8 kg kemudian kemudian bila pada suhu 50 derajat 7 kg kita paralel misalkan karena ini dipasang 2 kita misalkan saja satu sisi panas satu sisi belum bila satu sisi panas satu sisi belum 16 kalian paralel dengan 7 ini didapat 16 x 7 dibagi 16 tambah 7 saya hitung dahulu oke ini didapat 4,86 ini kilo ohm paham ya bro kemudian kita buat rancangannya tadi ini pin 5 jadi normalinya off yang saya gunakan 100 kg ini 12V ini merupakan pin 5 2596 jadi saya beri resistor saja nanti akan saya gunakan 2N22222 terserah kalian yang penting NPN karena ini kita inginkan NTC nya itu suhu rendah nilai NTC nya lebih tinggi pada saat suhu tinggi nilainya lebih rendah mulai on jadi NTC nya kita buat disini ini RB ini NTC bila seperti ini kita tambah pembatas arus 1 kg saja ini oke kemudian kita hitung besar RB nya pakai rumus perbandingan jadi kita buat transistor on VBE on kita buat 0,7 volt saja jadi rumus nya kalian perhatikan RB atau sama saja mudahnya saya ulang ini kita buat RA dahulu jadi RA dibagi RB tegangan RA itu ini 12 volt dikurang 0,7 dibagi tegangan VBE 0,7 jadi RA dibagi RB RB nya RA ini saya ulang dahulu ini 11,3 dibagi 0,7 oke RA nya terlihat bro ini RA nya 1 kilo jadi kita buat pada saat dia mulai on nilainya 4,86 jadi RA 1 kilo ditambah 4,86 dibagi RB yang dicari sama dengan ini dibagi saja langsung 11,3 dibagi 0,7 ini didapat 16,14 jadi RB sama sama dengan 1 ke 5,86 dibagi 16,14 didapat ini didapat 0,363 kilo ohm oke karena yang ada di pasaran jadi akan saya gunakan RB 370 atau 330 oke saya coba saja oke bro sudah ini transistor 2N 22 22 terserah kalian menggunakan transistor apa saja karena ini transistor paling murah jadi pin-pinnya ini EBC emitternya ground terlihat emitter ground kemudian basis resistor 100 sorry saya menggunakan 330 ohm ke ground kemudian dari basis yang kita pasang NTC oke saya pasang saja NTC NTC belum bisa pasang resistor 1 kilo jadi yang saya sudah tambahkan kalian lihat resistor 1 kilo dari VCC jadi NTC kita pasang ke basis dan resistor kemudian solder dahulu oke bro NTC sudah saya pasang di basis ini gabungannya kemudian di resistor 1 kilo ini dari VCC terlihat ya bro oke saya menggunakan input 12V karena ingin saya gunakan di input 12V jangan sampai terbalik ini negatif normalinya harusnya masih off terlihat bu bismillah sepertinya benar masih off kemudian salah satu NTC saya coba panaskan pakai solder saja ya benar nyala ini karena langsung dingin dia langsung off saya pertahankan mantap bro satunya lagi saya tunggu mati dahulu kelamaan mati saya coba lagi kalian perhatikan ya mantap bro jadi bila ingin suhunya lebih tinggi dari yang ingin kita set kalian perkecil saja nilai RB kalian bisa bayangkan kita tunggu mati oke mantap oke bro pemasangan tidak saya tunjukkan ini mungkin saya rapikan sedikit agar terlihat rapi jadi ini akan saya pasang saya lem dahulu posisinya ini disini dan disini nanti saya pasang disini paham ya bro ini masih kepanjakan jadi nanti saya tempel saja disini menggunakan lem besi oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih telah